Intro 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 Balik lagi di TOP T.O.P. Intro Kenapa Lin? Aku tuh lagi pengen olahraga tapi yang berbeza Kalo misalkan Fitness udah biasa Terus kalo misalkan main Golf cewe udah biasa Pengen sesuatu yang berbeda Lo mau olahraga yang Tidak lazim buat cewek Tapi banyak juga yang suka Belajar main bola Bola sama aku suka Iya main bola tuh seru Pernah ngeliat ga cewek jago banget main bola Masa? Belum pernah sih Ini kita punya bintang tamu Ini paketnya lengkap banget Dia pemain sepak bola cewek Wow Cantik Makasih Dan banyak hal lucu tentang dia Kita liat videonya Mungkin belum banyak yang mengenal sosok primadona lapangan hijau yang satu ini Anggita Oktaviani Ia adalah pemain persija putri yang berlaga di Liga 1 Putri 2019 Menempati posisi B Wanita yang kini berusia 20 tahun tersebut Ternyata memiliki julukan cabe Dan ia justru merasa senang terhadap nama panggilan ini Di luar lapangan sepak bola Anggita juga terkenal sebagai sosok yang humoris Menyenangkan dan friendly Namun meskipun banyak dikagumi karena penampilannya Ia pun sempat menghadapi komentar body shaming dari para netizen Lalu bagaimanakah ia menghadapinya Simak cerita selengkapnya Hanya di T.O.P Halo Tadi di lapangan apa ya kami? Itu di lapangan bola lah masa main bola di lapangan badminton Oke kalau kita langsung aja kita panggil ini dia Anggita Oktaviani Halo Anggita silahkan Halo Satu yang bikin gue ini bertanya-tanya adalah Kok gak marah ya? Atau kesel apa enggak sih? Karena kan kamu sempat dipanggil cabe Itu gimana sih? Panggilan kamu tuh cabe Kenapa kamu kalau ngomong pedas Cabe-cabean Kang dulunya Cuma sekarang udah senior Emang cabe kenapa? Kenapa sih kamu pakai cabe Jadi dulu sempat latihan Cuma itu cowok semua gitu Dulu kan orang-orang mikirnya Oh dia cewek sendiri nih Cabe-cabean nih dia nih Soalnya dia cewek sendiri kan Yang lainnya cowok gitu kan Cuma Sampai sekarang terkenal cabe Oh jadi dipanggil malah jadi panggilan Cabe-cabe! Apaan Kang? Nyaut ya? Nih gitu Nih 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 kita punya capture-an dari Ige ya Nih kita lihat nih Anggita ini dipanggil cabe Anggita Octave Gak papa kok Cabe gak takut kotor Karena liat dong Kang, di bajunya Kang Oh iya kamu lagi kotor-kotoran Gak apa-apa, tenang aja, cabai gak takut kotor. Iya, iya, iya. Gie, kenapa sih kamu akhirnya memilih, maksudnya olahraga sepak bola? Kan banyak yang lebih oke lah untuk sebagai perempuan gitu. Misalkan fitness atau berkuda mungkin atau apa. Kenapa pilih sepak bola? Mungkin hobi dari kecil kali ya? Hobi banget bola di umur berapa dan udah main bola gini maksudnya? Pas SMP. SMP? Gila SMP, CW main-main bola. Berarti waktu itu temen-temen kamu gak main bola dong? Barang sendiri atau ada temen juga cewek? Ada temen. Apa main bolanya bareng sama temen-temen cowok? Sama cowok. Sama cowok. Jarang main sama cewek. Sampai sekarang pun juga kayak jarang main sama cewek. Itu orang tua terutama nyokap gak ngelarang gitu. Aduh jangan main bola, main yang lain. Ya Neng, mendingan itu. Ries pengantet. Engga mama tuh kayak apa namanya, udah bosen kali marahin ya. Dulu emang sering banget diomelin katanya. Aduh anak gua perempuan satu-satunya. Satu-satunya lagi. Anggita ini orangnya santai banget di medsosnya keliatan. Bahkan postingan ya sering lucu-lucu. Kita lihat ini dia. Yang penting gak lari dari kenyataan katanya gitu. Yang penting gak lari dari kenyataan. Tuh ngapain bola diajak bercanda tuh. Bagian, bagian kagak usah di anu-anuin. Ankepin mba ya. Lagi seneng kita mainin. Oh ini ngapain lagi di saltur. Ini kamu lagi ngapain Neng? Gak tau aku lagi kayak emang kan latihan gitu kan. Terus kayak udah dibuat enjoy aja. Terus lagi kayak gitu tiba-tiba di foto gak tau. Oh yang moto bukan kamu nih? Ya bukan lah. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah kamu sekarang tergabung di tim? DKI. Eh di tim Persija. Persija wanita. Itu gimana? Gimana kamu ceritanya bisa gabung ke tim Persija? Sebenernya awalnya tuh dari DKI. Karena aku awalnya kan kayak seleksi untuk PON 2020 ini kan di Papua. Nah terus aku disuruh apa, tim Persija itu lagi nyari seleksi. Lagi nyari seleksi. Cuma mungkin waktunya mepet. Terus persiapan juga gak ada. Mungkin jadi pemain DKI itu disuruh main di Persija. Jadi semua pemain DKI itu main di Persija. Mau lihat dong kamu main bola? Ya. Kang Denny bisa? Bisa aku bisa. Aku seneng bola juga tapi gak rutin. Coba aku masing dulu ya. Oke ya. Seh. Hea. Asik. Gitu. Kau sang. Woi. Eh konde. Eh konde. Lu tenang dong lu. Oh iya bener-bener. Ya kan gue perempuan. Hei. Ya. Set. Hea. Set. Itu udah pake-pake kepala bisa gak kamu? Apa? Pake kepala gitu. Kayak gini ya? Coba. Gak bisa. Hei. Gini. Aduh. Ternyata jadi kotor kepala kamu. Hei. Ya. Gapur. 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 Gapur begitu doang. Kenapa? Adeknya Bian udah imunisasi. Ngomongin anak. Ya iya iya. Gimana nanya. Kamu tuh latihan setiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Pokoknya liburnya cuma hari Minggu. Oh liburnya cuma hari Minggu. Jadi Minggu kamu di rumah? Enggak. Ngayap. Oh ngayap. Hai. Kamu kan di sosped juga viral. Suka ada yang nge-DM-DM kamu gak sih? Banyak. 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 Biasanya apa cowok-cowok? Ngomongin apa? Ada yang ngajakin nikah. Ada yang ngajakin nikah. Cowok-cowok jangan sekarang ngajakin nikah kayak ngajakin makan ya. Ngajakin nikah? Gimana misalnya kata-katanya? Kayak misalkan. Kak cantik banget sih nikah yuk. Gitu. Terus lo jawab apa? Yuk gitu. Emang punya duit berapa? Waduh. Enggak punya duit. Punyanya followers. Hei emang nikah bisa pakai likes? Enggak punya duit kamu juga followers. Oke nah terus kalau kamu di tim itu ada perlakuan khusus gak sih kalau yang udah lebih orang tahu? Oh apa ya perlakuan khusus? Jail mungkin ya. Oh kamu orangnya jail? Jail. Tapi kalau di jailin balik. Kesel? Baper. Oh iya katanya belum lama ini kamu baper gara-gara udah ada beberapa netizen yang body shaming ya? Iya banyak banget gitu. Hampir semua komentar kayaknya deh. Apa misalnya bilang apa sih? Gendut. Ah enggak? Masa sih coba liat? Makanya. Ah enggak kalau kata-kata. Kata siapa? Ya karena kan katanya dibilang gendut. Tangannya hangat banget. Kenapa? Tangannya hangat banget. Tangannya hangat banget. Sehangat itulah sayang aku ke kamu. Coba aneh kita liat ya. Ini ada komentar body shaming di Instagram kamu ya. Ketim. Keker gendut. Keker gendut. Keker gendut. Kurus kok gak boleh jahat ya. Wah ada yang belain juga. Kurus kok gak boleh jahat ya katanya. Cieh ndut banget. Gemuk sekali sekarang Gi. Gendut lu. Cabek. Ya makanya perasaan kayaknya segini-segini aja gitu ya. Enggak aja ini gak masuk kata gue di gemuk kan. Tapi ngomong-ngomong pastinya kamu udah beberapa kali pertandingan. Hal yang paling menarik selama kamu menjadi pemain bola putri. Itu apa? Awal Liga 1 di Sleman. Itu baru mulai kan? Sleman. Salaman itu. Salaman. Itu kayak baru mulai. Dan kebetulan itu tanggal 5. Pas banget ulang tahunku. 5 Oktober gitu kan. Terus kayak dinyanyiin satu tribun gitu. Dinyanyiin happy birthday gitu. Terus kayak wow seneng banget gitu. Kayak misalkan jadi main satu pikiran di sana satu pikiran di lapangan gitu kan. Malah gak fokus dong. Apa? Gak fokus dong. Iya di fokus-fokusin gitu kan. Kayak geregetan nih gue nih. Aduh pengen teriak yeay makasih gitu kan. Tapi harus fokus gitu. Bener-bener kayak dinyanyiin satu tribun gitu sih. Dinyanyiin satu tribun di saat hari ulang tahun gitu. Luar biasa. Baik. Anggita terima kasih ya sudah mampir-mampir kesini. Thank you cantik. Dan kita juga masih akan terus menyaksikan. Kita masih akan menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa di episode-episode berikutnya. Yes dan jangan lupa untuk terus dan terus saksikan TOP setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat. Nah jangan lupa abis ini ada ini talk show. Itu bintang tamunya juga gak kalah seru. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih yang sudah menyaksikan thank you penonton. Kita ketemu lagi di TOP. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.